Welcome to the school fans, welcome back to the timeout Yes banget untuk membawa Lakers ke overtime dalam Minnesota Chamber Wolf Dan hari ini asemnya kena steal 2 kali sama Grand Theft, Alvarado Dan Lakers pun akhirnya back to back loss untuk menutup tahun 2024 ini Lalu juga mereka harus kehilangan runya Cimura Aduh gimana nih guys nasibnya Lakers di tahun 2024 nanti Itu kita akan bahas di kelas timeout hari ini And Phoenix Suns, wah beda nasib sebenernya dan juga beda vibes Setelah minggu lalu, KD kayak ngambek gitu Karena ini big three-nya udah kembali main semua Dan mereka on a good streak, mereka menang 3 kali beruntun Dan hari ini pun mereka mengalahkan Orlando Magic Jadi kita akan bahas juga tentang Phoenix Suns hari ini Dan kemarin out of nowhere, tiba-tiba ada trade guys Antara New York Knicks dan juga Toronto Raptors Oh my God, I'm very excited sih untuk trade ini And of course Detroit Pistons, Detroit Basketball Wah mereka akhirnya mematahkan losing streaknya mereka And everybody get a free wings Mantap banget lah di Detroit ya Itu lah topik pembahasan kita untuk kelas timeout hari ini And thank you guys Sudah join kelas pertama timeout di tahun 2024 And happy new years Kepada semua timeout gang di luar sana Semoga tahun 2024 ini akan menjadi tahun yang lebih baik Untuk kita semua, amin And thank you guys untuk support-nya selama 2023 Terima kasih, gue bisa ngobrolin basket Dan juga timeout masih ada guys Timeout masih ada dan masih rame sih Gue jadi puji Tuhan banget sih Untuk kalian semua, very blessed Super blessed banget menurut gue And of course, special thank you kepada semua members gue I cannot do this without all my members So big shoutout to everybody Of course, gara-gara member gue Gue masih bisa melakukan ini Masih bisa meliput basket Indonesia juga So I really appreciate the support Excited banget untuk tahun 2024 Apalagi IBL akan mulai sekitar 2 minggu lagi Less than 2 weeks akan mulai So semoga tahun ini goalnya adalah Akan banyak live chat Akan makin sering liput basket Indonesia And of course, semoga akan makin banyak konten tentang IBL Beberapa bulan ke depannya So let's have a great 2024 guys Let's go, I cannot wait sih For 2024 And now, let's start our first class In 2024 Kita akan mulai dengan yang viral hari ini Yaitu Wambi Reach-nya gak masuk akal sih Buat dong ini Gue dapet vibes-nya Michael Jordan banget ya Di Space Jam Waktu tangannya tuh dia stretch Untuk bisa ngeduck lawan para monsters Dan eh, Derek Wright of course Had no chance untuk bisa nge-block Wambi sih Untuk duck-nya ini Oh my god sih, gila si Wambi sih Bener-bener kayaknya alien Bukan manusia Wambi hari ini 21 poin Tapi Spurs memang hari ini kalah dari Boston Celtics 134-101 Berikutnya of course Big shout Kepada Tyrese Halliburton Oh my god Ini orang sih Bentar lagi kayaknya bisa jadi The best point guard in the league sih Another Monster Knight 22 poin 23 asis man Ini The Pacers kemarin ini 140-126 Of course Yang nge-like fotonya Pacers Adalah fans yang menaik ke nomor 1 Di Indonesia itu William Wibowo Tyrese menjadi pemain ketiga Dalam sejarah NBA Yang berhasil back-to-back 20 plus points Dan juga 20 plus assists Joining John Stockton Dan juga Magic Johnson Two of probably like The top 5 point guards Ever sih menurut gue And Tyrese gue tinggal nungguin aja sih Kira-kira kapan ya Dia bisa mencahin rekornya Scott Skulls Itu rekor lumayan lama sih Kemudian kita juga sempat bahas Di group discord I think Tinggal menunggu waktu aja sih Untuk dia bisa 30 plus 30 plus asis nantinya Untuk Indiana Pacers Dan di game itu juga ada A heartwarming moment Bump nanti gue Obi Toppin Terakhir masuk lagi ke game Hanya untuk bisa Bermain bersama Adiknya yang membela New York Knicks Yaitu Jacob Toppin So that was Really heartwarming banget Semoga gue Tapi gak viral ya Gue paling mengharapkan Makin banyak media sih Yang nge-expose Tentang moment tersebut So Very happy untuk Obi Toppin And Big news guys Kemain ini Detroit Pistons Finally snapped The 28th game Losing streak Setelah mengalahkan Tonto Raptors 129 127 Para fansnya Detroit Pistons Bisa berterima kasih Kepada trade-nya Raptors Dan juga New York Knicks Karena itu kemarin Gak ada beberapa Pemainnya Raptors ya Akhirnya Juga kemarin Raptors Menurut gue mainnya agak relax sih Hampir sepanjang pertandingan Tapi Eh Pistons menang Semua bahasnya tentang Wingstop Gila sih I think Selama losing streak ini The biggest winner Is Wingstop Dia pinter banget sih Dan juga hoki banget Sponsor Detroit Pistons Karena Mereka gak harus bagi-bagi Wings Karena kan Pistons Kalian terus ya Tapi mereka selalu Dapet exposure Gratis ya And of course Kembali ini Even Jalen Durant Mau dapetin Wingsnya dia sih So Kate Cunningham 30 poin 12 assist Jalen Durant Juga double-double Dengan 18 poin 7 blast rebound Kevin Knox Man He's still playing in the league I don't even know Kevin Knox Man ini 17 poin Gue jujur Gue sih Aduh Gue nih orang yang bad vibe juga Gue tuh Jujur berharap Detroit kalah 30 kali beruntun Biar seru aja Tapi Raptors Kembali itu Baru bangun Dan juga baru mulai series Kembali itu Kayak di 2 menit terakhir Mereka udah mulai ngejar Sebelumnya Kerekatnya santai banget sih Tapi Kate Cunningham Of course Dia kemarin writer Yang sudah menghabiskan Dengan jump shotnya Itu Tapi Satu hal positif Tentang losing streak ini Of course Not a good look For Detroit Pistons Setelah memulai season ini Rekornya 2-1 Tapi Kate Cunningham Menurut gue Di beberapa game terakhir ini Menunjukkan sih Kalau dia tuh Udah naik level Dia udah Take that role Sebagai franchise player Dia juga main Zero turnover In that game Jadi Menurut gue Ini adalah Ada dampak baiknya juga Kate jadi lebih agresif Kate juga Show his leadership He is the franchise player He is the franchise player Untuk Detroit Pistons Jadi Yeah He has to play Like that Menurut gue sih Di beberapa game terakhir ini Semet papus satu poin juga Ong Hala Jadi Kate man I think he is going to be Really good at Detroit Tapi karena gue penasaran nih Abis ini Apakah Detroit bisa menang game lagi Atau tidak Oke Itu dari Detroit Pistons Now Let's talk about the trade Yang menurut gue Datang dari nowhere It went down yesterday Dimana Toronto Raptors Mengirim Oji Anunobi Precious Achiwa Dan juga Melakai Flynn Ke New York Knicks Sedangkan Knicks Mendapatkan Sorry Yan Kalau Knicks mendapatkan Knicks mengirim Mereka mengirim Emmanuel Quigley Hometown Kid RJ Barrett Dan juga 2024 Second round pick Ke Toronto Raptors Of course Menurut gue Kalau liat kayak begini The biggest winner Pertama adalah Si RJ Barrett RJ Barrett Coming home To Toronto Canada Kita tahu Canada Basketball Is on the rise Dengan dia pulang ini Dia harus menjadi Option nomor 1 Nantinya di Toronto Raptors Kayaknya Si Akam sih Pas kalah si Akam Udah tinggal menunggu waktu aja Jadi kapan dia di trade Jadi I think Toronto Raptors In the future They might build Around si RJ Barrett Fansnya Knicks Jujur Kalau gue liat ya Mereka gak sedih loh Kehilangan RJ Karena RJ kayaknya Big contract Dia tuh bukan aset lah Bukan aset kayaknya Buat New York Knicks Tapi Mereka lebih sedih Kehilangan Emmanuel Quigley I think he is a fan favorite Untuk New York Knicks Karena dia off the bench Bisa langsung cooking man Dia bisa langsung nembak 3 point banyak Very electric Energinya tinggi banget Jadi itu kenapa Menurut gue kayaknya Para fansnya Knicks Lebih merasa Kehilangan IQ Daripada RJ I think IQ Dengan Toronto Raptors Gue penasaran sih Kira-kira siapa Yang akan start Apakah IQ Atau Dennis Schroeder Kalau sekarang ini Gue liat Menurut ESPN Kayaknya Emmanuel Quigley Akan menjadi starter Nanti ini Di Toronto Raptors I think He has to ball out He has to ball out Karena IQ ini Kontraknya Akan habis End of the season Itu juga kenapa Knicks nge-trade dia Don't think Knicks wants to pay him Big money Biarkan lah Raptors yang memikirkan Tentang hal tersebut Jadi I love this move For Raptors I think Raptors Will do well Menurut gue After this I think this is a win-win I think this is a win-win Dengan si New York Knicks juga mendapatkan Seorang OG Anobi Ini udah lama sih Gue gak melihat Knicks itu punya Seorang wing player Yang tinggi ya Six foot eight Maybe untuk OG Dan dia Of course Akan menjadi pemain Yang akan Menjaga pemain terbaik Ataupun juga Pemain wing Lawan terbaik And of course Dia juga bisa Consistently Mencetak three point Dari corner OG Akan join Jalen Brunson Lalu juga mungkin Dante Di Vicenzo And Isaiah Hardenstein Julius Randle In the starting lineup For the New York Knicks Ini ya Kalo Mitchell Robinson Healthy aja Gila sih Knicks ngeri sih I think Apa yang dilakukan Sama Knicks ini Adalah untuk long run This is not a short run Setau gue Agentnya si OG Anunobi Ini adalah Anaknya Leon Rose Gatau kenapa Knicks itu suka banget Leon Rose Rick Brunson Keluarga-keluarganya Itu dibawa-bawa Ke Knicks gitu ya Tapi I think This is gonna be a long run Lu bisa bayangin gak sih Kalo Mitchell Robinson Udah balik Terus ada OG Anunobi I think the Knicks Can contend sih Untuk Bisa masuk At least Eastern Conference Final Asalkan Benchnya Di EC Ataupun di reload lagi Karena kita of course Ada Achua Precious Achua Ada Melaka Yang menurut gue Akan menjadi solid Back up nantinya Tapi gue A championship team Kalo lu point guard Back up Kalo lu back up Point guardnya Melaka Dan juga mungkin Deuce McBride Itu kayaknya akan Agak berat ya Nantinya Jadi Of course Misalnya ada Kayak Josh Hart Ada siapa lagi Gue sampe kagak hafal juga Benchnya New York Tapi menurut gue Ya Benchnya ini masih Perlulah Evan Fonnier Evan Fonnier memang dapat menit Tapi menurut gue Benchnya harus lebih Di improve lagi Kalo mereka memang Pengen content And for a championship Next season But Starting line Mereka Ngeri sih Nanti kalo udah ada OG Dan juga udah ada Mitchell Robinson So for me This is a win-win trade Untuk kedua tim tersebut Oke sekarang saatnya Kita bahas Phoenix Suns Yang mulai kompak Suns hari ini Mengalahkan oleh Indomagic 112-107 Udah mulai Back on track Mulai gue Setelah Of course Minggu lalu KD Ada isu Bahwa dia not happy Bradley Bill cedera terus Lalu juga Kayaknya timnya tuh Roleplayersnya Gak capable Not capable Blah-blah-blah Bahasa Inggrisnya saya Udah mulai ngaco Capable Untuk bisa membantu First unitnya Suns Tapi sekarang ini Mereka sudah 3 straight wins After KD Complaining Batal lah KD Untuk minta trade lah ya Of course KD Efficient banget Setelah dia ngambek Dia 31 poin Hari ini 5 rebound Dan 5 asis Serta 3 steals So KD Dia Produce banget sih Setelah dia Complain tentang Hal tersebut Di 3 game terakhirnya KD 32 asis Dan hanya 4 turn over Jadi menurut gue KD itu Focus basket aja lah Focus basket Karena menurut gue Kalau memang timnya Healthy sih Phoenix on sini Mereka masih tetap Solid banget sih Of course Di book hari ini 21 poin 5 asis Tapi The story of the night Bradley Bill Gila men Season high Hari ini 25 poin 10 dari 13 Nembaki tadi Ada 1 slam dunk 2 handed Poster slam In front of Jalen Suggs Menurut gue The biggest thing Tentang Bradley Bill Hari ini Kalau gue lihat ya Gue nonton highlights Hari ini He is very happy Man He is very happy To be back Ketawa Senyum Enjoy Very Active juga Untuk komunikasi Dengan temen-temen Menurut gue Ini hal yang sangat Bagus banget Untuk Phoenix Sunset Dan juga tadi Bradley Bill Ada beberapa Defensive stop Yang lumayan penting Di game Kali ini Jadi Main kuncinya Untuk Bradley Bill Stay healthy Stay healthy And I think The Phoenix Sunset Got to be Really strong Walaupun memang Ini top heavy Top heavy Itu gak dibilang Starting line up heavy Kali boleh dibilang Untuk si Phoenix Sunset Hari ini Semuanya Phoenix Sunset Starting line up Double bigger Poinnya Nerkic pun juga 19 poin 13 rebound Defense nya pun juga Step up tadi Quater keempat Menahan Magic Hanya 20 poin Gila men Lu Di era NBA sekarang Kalau lu bisa Nahan sebuah tim Di bawah 20 Bisa nahan tim 20 poin Atau kurang That's a win bro That is a win Tapi Like I said Hari ini Digeno sama starternya Men Cadangannya Cadangannya Phoenix Hanya 6 poin Kalau gak hal semua Ternyata kadalah Cibe Zibetu Si Eric Golden Hari ini 0 poin Yeah man They need to step up Role player si Phoenix Sunset Karena In the long run Gak akan bisa menang Kalau hanya mengandalkan Starting line up Saja Dan hari ini pun juga Magic Bau banget 3 poinnya 12 dari 37 Of course Credit juga kepada Defensa Phoenix Sunset Tapi Nanti kalau Magic 3 poinnya Lebih banyak Masuk di kita Itu bahaya juga Jadi Frame Vogel Gotta figure out Quick sih Bagaimana untuk bisa Memaksimalkan Kontribusi dari Benchnya Mereka And Last topic And our main topic Adalah Opa Lebron Deserve better Di tahun 2024 Opa Lebron Di umur 39 tahun He is playing Amazingly well Menurut gue sih Akhir-akhir ini AD pun Kita harus kasih kaya Kepada AD Sangat konsisten Menurut gue Di beberapa game Terakhir ini Tapi Lakers menutup tahun Setelah juara AST Mereka kalah 3 Sorry Mereka rekordnya 3-8 Dan sekarang ini 17-17 Untuk berada Di posisi 10 Western Conference Gue Mau ngomong dulu Kalo ada semua fans Lakers Fans Lakers Maaf ya Clippers gue Lebih bagus sekarang ini Tapi gue mau tau sih Dari kalian semua Gue pengen tau Apa sih yang kalian pengen Lihat berubah Di Lakers Di tahun 2024 Apakah Pelatihnya Atau Kalo kalian pengen Lakers melakukan trade Maybe untuk Zach Levine Atau untuk Dejante Dejante Has been really hot Sekarang ini Di connect Kepada Lossians Lakers Jadi Let me know Di comment section below Untuk para fans Lakers Semoga para fans Lakers Masih nonton ya Gue juga penasaran sih Lakers fans ini masih Nonton timnya Tanding atau enggak Di beberapa game terakhir ini Mereka gue yakin juga Sangat Frustrasi sekali sih Pasti sangat frustrasi Banget Dengan Hasil Hasil yang diterima Oleh Lakers Menurut gue Kayaknya Untuk ganti pelatih Masih agak berat Walaupun Mungkin banyak yang berharap Tapi kayaknya Relationship Antara Darvin Ham Dan Lebron James ini Masih Bagus sih Kalau lo bisa lihat Memang momen dia Dengan Lebron di saat lagi Game Minnesota Itu kayaknya Akan sangat berat Untuk mengganti Si Darvin Ham Tapi Like I said Kasih banget sih Di umur Barunya ini Lebron James Udah kalah Dari Minnesota 108-106 And of course The biggest story Yang semua orang bahas Kemarin ini Apakah kakinya Lebron Nginjek garis 3 point Atau tidak Kemarin ini Wasit udah sampe review Udah pake replay center juga Akhirnya Akhirnya Wasit bilang bahwa Jempolnya kayaknya Nginjek dikit Di garis Dan mereka akhirnya Rewarded Masih ada kembang api guys Kaget gue Masih ada kembang api Di luar Tapi Ya akhirnya Wasit rewarded 2 point Dan akhirnya Lakers kalah Tapi Hari ini Last 2 minute reportnya Pun juga Mendukung keputusan Wasit Cuma ini Bahwa kakinya Lebron Itu sebelum lompat Menginjak sedikit Nempel sedikit Dengan garis Memang ada beberapa Angle Yang kita bisa lihat Kemarin ini Sampai Lebron pun Juga nunjukin ke Wasit Di monitor Bahwa kakinya itu Ada beda dikit Dengan garis sih Tapi Itu kemarin juga bisa jadi Auto meme sih Pas Lebron nunjukin ke monitor sih Tapi Gue pikir men Wasit akan Oke lah Lebron lagi ulang tahun Kita kasih hadiah ulang tahun lah Kenapa 3 point Tapi ternyata Tidak Dan Actually Keputusan Wasit Benar Dan Lakers Harus-harusnya menerima Si kekalahannya Melawan Timberwolves Sedangkan Of course Setelah Very Hard loss Mereka sangat Pasti nyesek banget Kalah dari Timberwolves Hari ini pun mereka Bermain menurut gue Low energy Banget sih Dan juga Di bantai New Orleans Pelicans 129-109 Anthony Davis pun Menurut gue juga Defense-nya hari ini Loyo banget sih Dia beberapa kali Kasih pemain New Orleans Pelicans Untuk 3 point Just The whole team Menurut gue Vibes-nya Lagi kayak kurang MK sih Untuk si Lakers Zion Williamson Dan Brandon Ingram Masing-masing 26 point Hari ini CJ McCollum Tambahin 22 point LeBron tadi Sampai cabut duluan Ke locker room Sebelum game Selesai Udah gitu Lakers juga harus kehilangan Rui Hachimura Mengalami cedera Betis ini Kita belum tahu Berapa lama Si Rui Hachimura Out-nya Tadi Darvinham Juga belum Mau mengeluarkan statement Seberapa parah cederanya Dia mau lihat Si Rui Hachimura Going through A couple of tests Before announcing Berapa lama Si Rui Hachimura Pahal tadi Dia baru aja Di insert Starting line But of course Hari ini juga LeBron went viral Setelah Jose Alvarado Dua kali Ngestill dia Gue masih gak ngerti Dia tuh bisa aja Ngumpet di corner Gak keliatan ya Selalu Tersi Udah kayak pake Noss gitu Ngejar si LeBron Tadi itu Dan bisa ngestill Dua kali Dan dua-duanya Stillnya itu Menjadi 3 point Untuk si New Orleans Pelicans Tapi I guess Itu kenapa Ini adalah signature-nya Dan dia juga dipanggil Grand Theft Alvarado Ya awal tahun 2024 ini Semoga Lakers bisa Merubah nasibnya Semoga mungkin Berubah tahun Jadi lebih bagus Nasibnya setelah IST Yeah man Gue 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 justru pengen Maha si Lakers Untuk bisa At least masuk ke Playoff ya Tahun ini I think Gue gak mau sih Mereka kayak Waste another year Of LeBron Karena kita tahu LeBron udah 39 tahun Tahun depan akan 40 guys Tahun depan kepala Empat gila sih Kalau lu masih berharap Untuk LeBron bisa Gendong Lakers Terus ya LeBron men Gila men Dia assistnya aja Double digit Terus beberapa kali Ini menurut gue And AD juga Lagi konsisten So Emang kayaknya Rotasinya Lakers ini Lagi Apa ya Lagi berat juga sih Karena kita tahu Di Andrew Russell Cedera Dave Vincent Kayaknya akan lama Outnya Sekarang Rui Hachimura Who else Oh Cam Radis You got injured Jadi sekarang ini Makin tipis aja sih Untuk rotasinya Si Lakers Em Mereka kayaknya Harus baik mainin Si Max Christie Si ya I think Max Christie In the next few games Kontribusinya Dia akan penting Si ya Tapi Max Christie itu Lebih ke catch and shoot Gak sih I don't know sih Gue jarang untuk Max Christie Tapi gue tahu Defense nya dia He has a long hand Untuk defense Tapi kayaknya dia Lebih cocok main Jadi Catch and shoot sih Untuk si Lakers Nanti ini Em Ya man Ini 11 11 dari 12 game Berikutnya Lakers Tahu gue itu Akan main di home Sekarang ini 5 game berikutnya Akan main di home terus So this is a Very important stretch Untuk Lakers Dan juga Darvinham Menurut gue sih Jadi kalau mereka Harus bisa menang At least 60 lah 60-70% Dari game ini Agar nanti mereka Masuk ke All-Star Break Itu moodnya bagus Moodnya happy Agar nanti untuk The last stretch Untuk ke playoff Nanti mereka akan Bisa sukses juga Menurut gue Karena kalau mereka Banyak kalahnya I think Rob Palenka LeBron Ini akan banyak Obrolan Tentang apakah Ganti squad Atau ganti pelatih Karena pelatih Gak terlalu banyak sih Available yang bagus Menurut gue Yang mungkin available Sekarang ini adalah Coach Mike Budenholzer Dan mungkin yang paling deket Lagi adalah Terry Stotts Mungkin dua itu doang Menurut gue yang bagus Nggak mungkin dong Lakers fans pasti Nggak mau dong Doc Rivers Mana mungkin mau kan Doc Rivers Doc Rivers pasti Kalah mau ntar dulu di playoff Mark Jackson Udah lama juga Nggak ngelatih Stan Von Gundy Javan Gandhi I don't think Lakers fans Mau itu sih I think Yang capable Untuk bisa bawa mereka Jauh melangkah Cuma Coach Bud Ataupun juga Coach Terry Stotts Menurut gue sih Tapi Sekarang ini Benchnya Lakers Pasti akan berharap Banyak pada Austin Reeves Dan juga kepada Si Max Christie Karena Lo nggak mungkin berharap Kepada Christian Wood Jangan nggak Kepada Jackson Hayes Kan Itu sih Jujur sih Nggak bisa diharapkan sih Jadi Lakers fans You guys Better fasten Your seatbelt Untuk the next 12 games Ini Semoga Tim kalian Semoga tim kalian Akan membaik sih Tapi gue Jujur Nggak tega sih Ngeliat LeBron James Begini timnya sih Jujur sih Gue kadang Pengen banget Dengan Ya lo bisa liat lah Efforts Energy Point Rebound Assist Block Steals Yang sudah dikasih Mel LeBron Menurut gue Dia pantas Untuk memiliki Kemenangan Lebih banyak sih Bersama Lakers So Lakers fans Let me know Man Your mood In the comment section below Dan Itu adalah Materi untuk Last timeout hari ini Sekarang kita akan Pindah ke prediksi Besok ada 8 game Di hari pertama 2024 NBA Feeling gue Besok kayak New York Knicks Dengan tim barunya Kalau OG main Itu kayaknya bisa Ngalain Minnesota Timberwolf Jadi Semoga aja sih OG membawa vibes Yang oke Kepada New York Knicks Dan juga bisa jaga Si Anthony Edwards So Itu dari gue Good luck everybody Hopefully you guys Enjoy the class today Gue berusaha sih Dengan schedule gue Yang agak sibuk Sekarang ini Untuk ngeliput basket lokal Semoga sih Gue masih bisa konsisten juga Untuk bikin timeoutnya So Once again Thank you so much guys Who udah join My class hari ini Happy new year Once again Hopefully Everybody gonna have A great 2024 Warna hockey gue Warna pink Dan juga warna merah Tahun 2024 Jadi mungkin Di tahun ini Lo akan melihat gue Di timeout Banyak pake warna pink Merah Dan satu lagi purple Gue harus beli jersey Lakers Yang warna purple Ada pake jersey Beli jerseynya Austin Reef Atau jerseynya Lebron Yang warna purple Biar cocok ya Di kelas timeout Karena Clippers gue Warnanya biru Biru putih hitam Waduh Gak ada yang hoki Warnanya tuh Clippers gue Hopefully di 2024 Ini bisa memenangkan Cincin Juara pertama Amin So guys Thank you so much guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Jangan lupa untuk like